Ayo keki, tunjukkan sihirmu na Zivkovic Zivkovic penyelamat Zivkovic penyelamat Hari Senin kita tipis-tipis komo dulu teman-teman ya Kita akhirnya di episode kali ini akan berhadapan dengan tim-tim kuat ya Seperti Barcelona dan Napoli Tapi pertanyaannya akankah gue mainin sampe lawan Napoli? Belum tau Tapi yang jelas lawan Barcelona akan dimainin dan akan menjadi pertandingan full match Nah inilah menjadi pembuktian ya setelah nih Buat yang baru join season ke-6 Tanggal 3 September ya kita udah menghadapi Lazio 1-0 Lawan Sassuolo 1-0, Kak Gliari 1-0 Di pertandingan uji coba Real Betis 1-0, Munchen 1-0, Main 1-0 Semuanya menang tapi 1-0 doang Jadi katanya bunglin, pikolin salah satu sahabat kita ya Di Jiroviva dia bilang Ya kalau kayak gini mah degradasi Eh ini musim ke-6 Ini revolusi Dan sampe sejauh ini kita masih belum kebobolan walaupun hanya ngegolin satu Masalah utamanya itu hanya di depan Kita tidak akan kebobolan Jadi bagaimana perjuangan kita nanti pada saat melawan Barcelona? Simak terus jangan kemana-mana Langsung aja sekarang kita akan menuju ke persiapan lawan Verona Lawan Verona gue gak akan merubah sebagian besar pemain ya Hanya murkin aja gue masukin jadi starter di back kiri selebihnya pemain inti Sebenernya agak mengkhawatirkan karena para pemain cadangan tuh banyak sekali yang unhappy Tapi karena ini masih baru Masih apa namanya Hawa-hawa pembukaan seri A ya Jadi gue gak pengen memberikan kesempatan kepada para pemain cadangan Gue cuman pengen nunjukin aja gitu Maksudnya kita bisa menang lebih dari satu gol Dan kita tidak akan kebobolan Walaupun ditinggal sama Antonio Silva dan Jan Aurel Bisek Dua back jagoan kita harus pindah ke Inter Milan Dan kita kembali menukar back Inter ya Si Bastoni kita beli Oke kita udah ada di atas lapangan Selamat menyaksikan ini adalah pertandingan highlights Bagus sekali Hannibal King coba dari sini King Ah Let's go Ah nyaris bung Nyaris nyaris Itu itu Aduh dikit lagi coco Martinez come on Martinez Hup Setur Aduh Masih bisa ditangkis co Let's go Offset kah Ah offset coy coy Aduh sayang sekali Ignacio Rey Hannibal Hannibal Come on Wih Ke pojok King mau mecah kebuntuan Yes Let's go Martinez Langsung Boom Dikit lagi Dikit lagi Let's go boy Martinez Aduh Digagalkan lagi sama keeper Verona Cok Peres Peres Wih Peres loh Peres loh yang masak Ngegantiin pemain Honda Messi Si Martinez Langsung mencetak gol Boom Gak main-main Golnya sundulan lagi Burung Kali terbang Anjir kita liat replaynya Umpan dari Hannibal Mabry Kepada Keiki Counter attack yang sangat Bagus kali Crossing Disambut dengan sundulan kepala Tidak bisa dihentikan oleh keeper Verona ya Nice man Nice Berhati-hati Berhati-hati bung Oke Clean sheet Lagi-lagi clean sheet Yes Tapi kali ini gak 1-0 2-0 coy Ajir Masih clean sheet Aduh Aduh tapi Ya Kayaknya di highlights Gak ada deh Soalnya gak ada penyerangan Verona yang cukup berbahaya Yang layak masuk highlights sih Oke sekarang kita akan fokus Menghadapi Barcelona Nah Kalau bisa lah lawan Barca Kita masih bisa clean sheet Bung Picolin Waspada anda dengan ucapan anda Katanya mau degradasi Barca tentunya akan mencoba Untuk membalaskan dendamnya Di musim lalu ya Ketika Mereka berhasil Kita kalahkan Di Perempat final Setelah lawan City Iya kan Kan 16 besar City Perempat final Barca Semi final Dortmund Iya Ini adalah Susunan pemainnya Cukup mengerikan sih Di depan ada Boniface Tapi kita masih punya Bastoni yang akan bisa Mengatasi Boniface sih Yang penting nih harus Ngunci Koksuh Pedri Sama Ferran Torres Estanis juga Harus diwaspadai sih Dan duet pertahanannya Ada Hincapi dan Christensen Sementara itu Mereka masih menyimpan Ansu Fati dan Leroy Sane Punya Balogun juga Balogun juga bagus nih Oke Kita sekarang akan menuju Ke persiapan tim kita Tentu saja Untuk melawan tim besar Tradisinya Kita harus Kita kan bermain Gaggen Pressing Berarti tekanannya harus Kita tinggikan ya Kita tinggikan Agak kita lebarin Ini tetap di 50 Oke Untuk pertahanan Tidak ada perubahan dulu sih Fontana Rosa Sharpnessnya 86 Apa kita turunin Bianchi Boleh deh kita turunin Bianchi ya Fontana Rosa Kita istirahatin dulu Caballero Nanti mungkin Mungkin di babak kedua Bisa turun Cuman yang jadi masalah sekarang Adalah kita ternyata Tidak memiliki cadangan Defend midfield Perarti hanya Satu-satunya Pemain defend midfield Yang kita punya teman-teman Oke sekarang kita akan menuju Ke markas dari Barcelona Disini El Libertador Aslinya kan Nukam ya Mestinya Martinez Bereaksi sih Bermain di kandang Barcelona Karena Hoda Messi Pasti akan menggila ya Dia merasa kayak Ini rumah saya Katanya Kita lihat Apakah Martinez Akan kesurupan Messi Di pertandingan kali ini Bung Seperti yang kita tahu ya Buat yang belum tahu Teman-teman Martinez ini adalah Permain regen dari Messi Dia kita tukar dengan Van Duyven Jadi Van Duyven sekarang Lagi main di MLS Di Liga Amerika Serikat Oke Kita udah ada di atas lapangan Ini akan menjadi pertandingan full match Selamat menyaksikan Semoga Kita kembali Tidak kebobolan ya Kita harus membuktikan bahwa Pertahanan kita terbaik Bung Barcelona ini juga salah satu tim Terbaik di Eropa ya Di universe ini ya Musim lalu mereka berhasil Mencapai Anjir Hati-hati Cok Aduh Terima kasih Nate James Ketika back tak mampu Berbicara Nate James yang berbicara Aduh Udah kayak kata-kata Mutiara Lebaran Cok Ketika back tak mampu Berbicara Nate James yang akan Dipercaya Azik Martinez Martinez Tunjukkan Messi-mu Martinez Serot Eh Ah Banyak laga Cok Gaya-gayaan Bejir Mampukah Eh Bejir Itu gue pencet kotak Cok Bukan ngopra Anjir Kesurupan Ah Kesurupan toke Ini mah bukan Messi Cok Coba dari sini Boom Uh Ih Tipis banget Cok Messi-Messi Ah Tidak ada Messi Di sini Ternyata Apakah dia bukan Regen Messi Tendang lagi Ah Ih Gue kira gol Cok Anjir Tadi gol pertama Tuh nyaris Tuh Si By the way Si Ignacio Ray ini adalah Pemain Akademi Dari Cuomo Homeground Pemain homeground Dan dia Salah satu Kemampuan utamanya Adalah memiliki Tendangan Jarak jauh Yang cukup Akurat Boom Jadi jangan heran Kalau sering diberikan Tugas Untuk melakukan Tendangan Jarak jauh Kepada Keiki Ish Hincapi Kenceng banget Larinya Boy Aduh Gagal intercept Cuy Tapi gila ya Tekanannya Como ya Gokil sih Come on Sayang bintang Bintang 3 Doang sih Aduh Lagi-lagi Percobaan 3 Percobaan Masih gagal Bung ini yang Percobaan pertama ya Ih Tipis banget Anjir Kalau di dunia nyata Dicek di far Gantung wasit sih Yuk Martinez Astaga Martinez Aduh Ya bisa dimaklumi Pemain 18 tahun Cok Tapi dia Pas lawan Verona juga Nggak ngegolin Lagi Peres Loh yang ngegolin Bastoni Bila sih Aduh pelanggaran Cok Ditiban Soalnya itu Hati-hati Itu Boniface Ngincer Kebobolan Akhirnya Nggak jadi Clean Aduh Ah Nggak jadi clean Sih Dedi Eropa Nggak jadi perfect Tinggi banget sih Emang Boniface Itu loh Aduh Bukan salah Nate James Dia berusaha Cok Somehow Gue ngerasa Ini salahnya Martinez sih Karena nggak bisa Ngegolin ya Jadi Menciptakan Kondisi Der Tanpa menunggu lama Anjir Tapi udah terluka Gue Terluka Karena kita akhirnya Kebobolan Cok Tapi di Liga Itali Jangan sampai kebobolan ya Di Eropa Boleh kebobolan Karena lawan kita Barcelona Dan Barcelona Harus menanggung Akibatnya Karena mereka berhasil Membobol Satu gol Aduh Nate James Aduh Digolin lagi Dua Satu gol Dari Barca Itu bernilai Dua gol Dari kita Jadi kalau Barca ngegolin Dua Kita harus minimal Ngegolin Empat Cok Ah Keteteran Ketinggian Soal pertahanan kita Ya Tidak mampu Mengejar disitu Ya Bastoni Bukan Bukan kayak Antonio Silva Atau Bisek Yang memiliki Kecepatan tinggi Bung Saat di counter attack Is Kurang sempit Itu Jalur passingnya Coy Tinggi sekali Memang Pertahanan kita 7-3 Barca udah belajar Banyak Tentang Komo Terutama setelah Mereka gagal Lolos Jadi mereka Tau bagaimana Cara kita menekan Kita turunin dulu Di 70 deh Martinez Sudah kecapean Berapa sih Stamina 8-4 loh Instruksinya Apa sih Stay central Getting behind Stay forward Aman sih Kenapa Kecapean Banget ya Agak mengecewakan Penampilan Martinez Sebenernya Sebenernya Butuh waktu Dua atau Tiga musim Pelanggaran Enggak Enggak Counter attack Lagi-lagi Bastoni Luar biasa Sekali Harus ada yang cover Memang Untuk ngulur Untuk ngulur waktu Center back kita Bisa Ke tempatnya Keiki Aduh Pak gak handsball Pak Gak handsball Pak Anjir Gak handsball Cocok Ah Martinez Sudahlah Kita ganti dulu deh Tidak beruntung Bung 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 Oke Zivkovich Masuk Durenville Juga tenggelam Cok Wah hampir tuh Dogi mereka nampaknya Terus Uh Lolos loh Bagus sekali Mereka udah Ih gila sih Tau banget ya Mereka akan melakukan Pressing seperti ini Katanya gitu Hatiannya begini Anjir Ah Ah telat lagi Oke Kabayero masuk King harus diganti ya Jangan Jangan merasa bahwa dia Absolit Walaupun dia king Tapi kompetisi ini dibutuhkan Supaya Dia 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 Tidak bermain buruk Bung Buh gila Ter Stegen Udah menit 8-1 Cok Pedri diganti Bejir Bejir Ih siapa nih Oh si Kabayero Kapten Aduh 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 Bagaimana ini Uh Good Ayo keki Tunjukkan sihirmu Zivkovic Zivkovic Penyelamat Zivkovic Penempatan posisi yang Cukup bagus ya Aduh Sangat disayangkan Kita harus kebobolan 2 Di markas dari Barcelona Ya Seperti yang gue bilang Itu sebenernya Salahnya karena di awal Martinez Tidak mampu Menghancurkan mental Pemain Barcelona ya Jadi kita harus Kerja keras aja gitu Menganggap Barcelona Adalah salah satu tim hebat Ya iyalah Mereka hebat anjir Sane turun Cok Ats Ats dah Wih Bagus kali Romeo Go Aduh Prit Harus berbagi poin Dengan Barcelona Di Liga Champions Sebuah pertandingan Pembukaan Liga Champions Sangat menarik ya Posisi kita di Liga Masih sempurna ya Tiga tim aneh Yang sedang bercokol Di Serie A Torino Komu dan Geno Oh enggak enggak Kita bukan tim aneh Karena kita udah dua kali Menjadi juara secara berturut-turut Tetapi Yang aneh Faktanya adalah Ketika kita menang Empat kali Tidak kalah Tidak kebobolan Terus Ngegoal ini lima Juventus dan Torino Menjadi salah satu Tim yang Sangat subur Di Serie A Dengan mencetak 12 gol Nah kita sebentar lagi Akan menghadapi Fiorentina teman-teman Jadi Fiorentina ini Dulu adalah tim yang Pernah mengalahkan kita 1-0 Di akhir musim lalu Kemudian Ya walaupun Tidak Apa namanya Tidak Tidak mempengaruhi Kondisi kita Pada saat itu Cuman hanya Memperpendek jarak lah Napoli bisa memperpendek jarak Dengan kita Terus kita harus memastikan diri Juara di pekan terakhir Jadi Gue sekarang Pengen Karena Sejauh apa Komo Bisa tidak kebobolan Di Liga Itali Di Liga Champions Kita udah kebobolan nih Oke Gak ada yang istimewa Di Fiorentina Kecuali Amrabat Kita akan coba Menurunkan Pemain inti Tidak ada yang berubah Gue akan coba Melawan Fiorentina Pertandingannya Full match Jadi Kita akan sama-sama melihat Sejauh mana nih Komo gak akan kebobolan Yang jelas Kenapa sampai Barca bisa kebobolan Justifikasi gue Pembenaran gue Itu duetnya adalah Si Bastoni Dan Bianchi Duet yang membuat Komo tidak kebobolan Itu adalah Fontana Rosa Dan Bastoni Ya walaupun Fiorentina bukan Bukan tim yang Bisa Maksudnya Levelnya bukan berada Di Barcelona sih Tetapi Intinya Jangan sampai Kebobolan aja Oke kita udah Di atas lapangan Ini adalah pertandingan Full match Selamat menyaksikan Bagus sekali Tigito ke Tigito Eksekusinya Aduh Kok King Mandul Ih sayang banget Sayang sekali Sayang sekali Kayak ini juga Sudah semakin matang Mengisi posisi Sayap kiri Is Gila Bahkan CPU aja Gak mau ngoper ke Martinez loh Itu tadi buat Martinez Bolanya Cok Jangan kebobolan Jangan biarkan Mereka tembus Masih kesulitan Lolos Barnes Ih Cok Aduh Makasih Net James Anjir Hampir Coy Barnes ini Siapa ya Apakah John Barnes Ini bahaya Ini Coy Tolos Tolos Aduh Arauho Bukan Ronald Arauho Pastinya Ya Good Eh Nah King Ngegolin lagi Cok Katanya Susah banget sih Ngegolin katanya 1-0 Masih belum kebobolan Raja di Liga Ini komo Hati-hati deh Memang harus Bastoni Dan Fontana Rosa Coy Keeper Coy Bianchi Nanti kita turunin Di Babak kedua Gitu Sayang sekali Aduh Gue padahal pengen Flexing tuh Lawan Barcelona Gak kebobolan Malah seri Coy Coy Si Martinez Juga gak kesurupan Messi lagi Di markasnya Barca Bagus Fontana Rosa Coy Siapa kemarin yang bilang ya Fontana Rosa The Next Maldini Aduh Lupa lagi gue Bagus Martinez Ceprut Ngegolin kan Pak Saya masih bisa ngegolin Pak Walaupun Katanya Walaupun Saya tidak kesurupan Messi Tapi minimal Kesurupan Batistuta Katanya Batistuta tuh dulu Langganan top score Di seri A Cok Bagus banget lagi Umpannya Durenville Hmm Katanya Hmm Sundulan bukan Sembarang sundulan Tapi langsung Mengarah ke Keeper Cok Ngincer selangkangan Keeper Anjir 2-0 Sementara Gak akan Gue Sim 2-N Sini Sim 2-N Nanti dikasih Kebobolan Lagi Mau kemana Si Tong Barnes ini Bahaya loh Jaga jarak Yang penting Karena mereka Suka ngeluarin Sihir Coy Bahaya Anjir Tidak terduga Itu serangan Cok Gila Nate James Gak sih Hah Gak uset Gak uset Dikit Dur Keiki Agireza Balak Keepernya Anjir Wuh Nate James Bangga Gue Labrovic Pergi Peninggalannya Loh Legacy Loh Itu Loh Nate James Oke Keiki Tendangan Petir Bukan Sebarang Petir Aduh Ditangkep Cok Tendangan Tadi Menutup Babak Kita akan Lihat dulu Kondisi Fisik Para pemain Fontana Rosa Kecapean Kecapean Gitu Oke Murkin Akan Masuk Di babak Kedua Menggantikan Romeo Fokus Untuk Tidak Kebobolan Pelan Pelan Dulu Ya Anjir Agresif Banget Si Arawo Tidak Tidak bisa direbut Anjir Kayak ulur Cok Kayak belut Ini udah tanda-tanda nih Tanda-tanda nih AI pengen ngegolin Coy Nanti lo lihat nih Usahanya Ada sihir-sihir yang aneh sekali Pasto Mengacaukan Pertahanan kita King turun tangan Cok Anjir Tackle-nya bagus banget lagi Wih Fontana Rosa The next Maldi ini Gak tuh Der Oh Set Apalaw perannya ini Bagus banget Emang King of Rani Cuy Eh Anjir Direbut sama si Gekter Hati-hati Serangan balik Barnes Waspadai pergerakannya Menzola juga oke Aduh Aduh Pecah telor Pecah telornya Akhirnya Aduh Bobol juga Kita akhirnya Aduh Itu dua kali Dia skill move Disitu Cok Cok Haduh Seperti yang gue bilang ya Kalau udah pengen ngegolein ya Udah Sihir-sihir keluar Anjir Gagal Cok Clean shit lagi kita Bejir Itu tuh Barnes Jaga Barnes Good Trot Trot Good Let's go Ish Aduh Aduh Sayang sekali Good Ah Sayang banget ya Aduh Ini judulnya Ini judulnya kemenangan Yang ternoda Dinodai oleh gol Budak ini Zola Anjir Perlahan tapi pasti Akhirnya kita naik ke peringkat kedua Poinnya sama sama Torino Cuman kita sama Torino yang Sama-sama main lima kali Dan lima kali menang Tapi gol difference kita Enem Torino 10 Karena mereka udah mencetak 13 gol Sayang sekali ya Akhirnya kita Aduh Kita pecah telurnya Cuy Oke sekarang kita akan Segera bertanding Melawan Atalanta Tapi kayaknya gak perlu Gue full match deh ini Kita press con dulu ya Kenapa harus di press con Melawan Atalanta Apakah Atalanta menjadi Tim hebat Oh Karena Apa namanya Kita lima Lima pertandingan Lima kemenangan Gak dibahas tuh Yang cuman kebobolan satu Ini Semakin menunjukkan bahwa Como siap meraih Gelar juara untuk Tiga kali Secara berturut-turut Back to back ya Luar biasa sekali Karena Faro Mencoba memecahkan Rekornya Antonio Conte Saat menjuarai Juventus berapa sih 6 kali berturut-turut ya Masih ada Huerta disana ya Mantan pemain bintang kita Ada Ben Nasser Di posisi CM CM apa CDM tuh Dijual sama Milan Anjir Padahal bagus loh Ben Nasser Kita Oh Durenville harus gue ganti dulu Gue akan berikan kesempatan Kepada Zivkovic Zivkovic sama Cardoso Ini sama-sama bagus nih Cardoso ini Gue ambil dari Akademi cuy Nah yang gue gak suka Kalau lawan Atalanta Bajunya itu mirip Bejir Tuh Yaudah yang ini aja deh Tapi hebat ya Mereka punya Kimpembe ya Berapa duit tuh Atalanta beli tuh Ini kita pertandingannya Highlight saja bung Tapi kita akan melihat Bagaimana Tim ini menebus dosanya ya Setelah dibobol sama Anzola Di pertandingan melawan Farentina Apakah kita bisa menunjukkan yang terbaik Let's go Hands ball Saya tidak menginginkan tendangan penalti Sebenernya Tetapi karena lawan cukup ceroboh Yang nendang Martinez dong Keepernya Verbruggen ya Uh bisa ditahan coy Nice Bagus lah Bagus kali Berikan kepada Martinez ya Aduh Aduh Verbruggen dua kali menahan tendangan dari Martinez Ya handsball lagi Aduh Kasih lagi sama Martinez pokoknya Martinez udah Ini pemain paling mahal sedunia Cok Sedunia komo Maksud gue Gual ini mah Kesurupan Kesurupan Ronaldo dia sekarang Satu kosong sementara Bahaya bung Eh bagus kali net James Umpan panjang Lolos Lolos keki Lolos Aduh Salahan Zivkovic Ih Pieco Ih Ya Allah Jago banget Verbruggen Bahaya coy Bahaya Anjir masih diselamatkan tiang gawang bung Let's go Zivkovic Anjir Jago banget Verbruggen Peres let's go Let's go Oper Nice Nice King Ya Allah King Aduh Aduh Satu kosong doang lagi menang Ah Gimana sih Strikernya gimana sih Ya akhirnya Torino kepleset tuh Dia udah kalah satu kali Yang belum kalah sama sekali Di enam pertandingan terakhir Itu adalah Genoa dan Komo Tapi Komo Eee Enam kali main Enam kali menang Jadi gak pernah sering Gak pernah kalah Kebobolannya cuma satu Itu Tercoreng Tercoreng Nanti nextnya kita akan melawan Napoli nih Di Liga Itali Nah ini ujian yang sesungguhnya Karena kalau menurut Beberapa sahabat di Roviva Terutama Picolin Alah Lawan Sassuolo aja Cuman menang satu kosong Hei Ingat Ini musim ke-6 Jadi Siapapun lawannya Yang ada disini Itu gak bisa diremehkan Kekuatannya udah berubah coy Disini yang mau degradasi Monza Saleritana Verona Ya oke lah Sassuolo ternyata Belum pernah menang Tetapi bukan berarti Di atas lapangan Bisa dianggap Mudah gitu Inter peringkat 12 Men Lu udah gue kasih Back terbaik dunia Lu hanya bercokol Di peringkat ke-12 Oke lah Kita gak bisa ngegoalin banyak Tapi kita 6x main 6x menang loh Terus kita Kita lihat Di kalender ya Nanti kita akan menghadapi Napoli Kemudian bulan depannya Melawan Geng Wakil dari Belgia Kemudian Palermo Napoli Geng Palermo Dan AS Roma Nah nanti besokannya lagi Baru Ada Celtic AC Milan Bolo nya Wah Inter Milan Belum gue gak sabar sih Gue gak sabar sih Melawan Inter Milan nih Gue pengen lihat Mereka Komposisinya Kayak apa Kita baru akan Ngadepin Bahkan di Desember aja Kita belum ngadepin Inter Milan loh Di Januari Kita baru ketemu mereka Kita lihat player statistik Top score Vlahovic Masih jadi top score Di bawahnya ada Martinez Biasanya ini Van Duyven sih Disini Ih Asis juga Tumben-tumbenan banget nih King gak ada disini Cok Tumben banget deh Clean sheet Nate James Masih dari klub kita Cuy Jadi Dengan masuknya Pemain baru Berubah Revolusi Tetapi tidak Tidak mengganti Posisi para Pemain kita Di puncak Top score Asis Dan Apa Clean sheet Tapi di asis Kita agak Agak struggle nih Nanti gue harus Lebih Memberikan arahan Kepada king Untuk memberikan Asis-asis terbaiknya Bung Oke Untuk episode kali ini Cukup sampai disini aja Nanti akan kita lanjutkan Di episode selanjutnya Buat temen-temen Yang udah nonton Sampai dengan sejauh ini Baru aja datang Terus lo suka Sama kontennya Boleh tolong dibantu Dikasih like Boleh tolong dibantu Disubscribe Kita akan ketemu Di kesempatan selanjutnya Thank you Yanwar out Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax